Hai Inasan konnichiwa, nama aku Kaila Putri Maharani, aku dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Angkatan 2019 Harusikun nengishimasu Hari ini aku mau cerita tentang pengalaman aku ikut program pelatihan jangka pendek Universitas Hiroshima, periode winter 2021 Hai Di program ini aku belajar banyak banget, terutama bahasa sama bodai Jepang Nah selain itu juga kayak kita tuh bener-bener praktek langsung, cara buat origami, terus furoshiki, sama main kendama juga sensei Ya kendama, terus habis itu kita juga diajarin kayak sejarah Universitas Hiroshima Terus ada hewan-hewan seputar, eh hewan-hewan disekeliling Universitas Hiroshima, sama ini sensei Belajar lukisan karikatur Jepang gitu Ya Ya ada kayak karikatur hewan terkenal gitu sensei di Jepang Nah itu jadi belajarnya itu sambil sensei Jepangnya nyeritain gitu sensei Kita kayak didomengin gitu sensei, jadi ngeliat gambarnya sambil diceritain gitu Iya Hmm, momen yang paling berkesan sih itu sensei yang buat furoshiki Nah itu aku jadi kayak bisa banyak buat furoshiki gitu, kayak ngelepat botol, bekal, bento, dan lain-lain Terus abis itu koryu juga sih sensei, ya kayak bertukar informasi sama budaya, sama orang Jepangnya langsung Terus kita sama kayak Rika tadi nyanyi bareng, terus kita buat puisi Jepang juga Terus abis itu, oh ya sensei terakhir tuh kayak ada presentasi Dimana kita tuh selama 10 hari tuh ngapain aja, kita presentasiin bener-bener full bahasa Jepang gitu sensei Ya jadi tuh ngelatih, iya ngelatih mental buat percaya diri banget gitu sensei Hmm, kendala mungkin kalau dari saya pribadi Itu tadi sensei karena bener-bener dari hari pertama sampai hari terakhir kan intensif full bahasa Jepang Jadi untuk saya pribadi kayak ngedenger bener-bener orang Jepangnya langsung ngomong gitu sensei kan cepet banget gitu ya sensei Kayak beda dari pelajaran lain, jadi kayak wah ini gimana ini gimana, kadang kendalanya gitu Tapi setangkap saya aja sih sensei kayak, oh gitu Tapi untungnya sama sensei Jepangnya tuh kita dikasih bantuan kotoba-kotobanya Ditulis di chat zoom, jadi bisa nyari artinya kayak gitu sensei Hmm, kebantu banget Oh iya sensei, paling sama ini sensei, kalau istirahat mau sholat ke sensei Kadang kan koryu kan suka lama ya sensei karena kebawah suasana Jadi kayak istirahat mau sholatnya tuh kayak agak susah kepotong gitu Jadi kalau kayak gitu nanti sama ini sensei kita izin aja ke sensei-nya gitu Di sana, iya bisa, saya mau ada sholat kayak gitu Sebanding banget Iya jadi kayak ini tuh bener-bener pengalamannya tuh malah lebih berharga daripada harganya itu sendiri Karena tadi sensei kayak atmosfer belajarnya gitu kan bener-bener sama orang Jepang langsung Full bahasa Jepang, jadi kayak ini tuh kayak berharga banget buat kita Kayak 1,5 atau 1,4 kayak gitu Kayak ibaratnya kayak gak ada apa-apanya gitu sensei sama apa yang kita dapet gitu Alhamdulillah Oke sekian cerita dari aku, semoga temen-temen nanti bisa ada inspirasi buat ikut program ini juga Pokoknya jangan takut-takut buat ikut coba Nekat aja ikut, nanti insya Allah kalau misalkan ada niat mau belajar Insya Allah akan dipermudah pada nantinya gitu Jadi temen-temen gak usah takut Langsung aja nyoba Ya kita Udah Dadah Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax